bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kiri Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat pagi untuk terus mengkaji sejarah karena belajar sejarah itu merupakan cara alat membangun ketahanan keluarga serta keluarganya para sahabatnya dan mudah-mudahan kita termasuk mengikuti hingga akhir zaman dan yang saya hormati para tokoh-tokoh para asatid di Insis dan moderator Sasyamun serta para peserta diskusi satu di forum baik yang offline maupun yang online yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala diskusi kita hari ini tentang gerakan dakwah pasca Gestapo 65 dan Alhamdulillah di forum yang cukup mulia ini saya dua kali mengisi seputar tentang PKI Sasyamun dan ini yang ketiga kalinya selama ini orang bicara menjelang 30 September orang selalu bicara tentang bahaya PKI selesai tapi kita tidak pernah membahas bagaimana setelah peristiwa yang sangat menegangkan itu peristiwa 65 dan apa respon dan gerakan apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita, mobil khusus para tokoh-tokoh Islam, tokoh Masyumi berbagai arsip dan dokumen, dokumen PKI ini di depan saya ada buku-buku dokumen karya DN Aidit dan karya-karya yang diterbitkan oleh Central Committee Partai Komunis Indonesia ini buku-bukunya seputar DN Aidit jadi selama ini generasi kita adalah generasi yang saya cukup khawatir kenapa? karena generasi kita adalah generasi yang tidak pernah mengalami peristiwa 65 apalagi peristiwa 48 sehingga kita mendapatkan informasi sejarah peristiwa 65 itu lebih banyak dari orang bule atau orang barat dan kita lebih percaya mereka misalkan kita lebih percaya dengan Ruth McPhee lalu kemudian Ben Anderson atau Cornel Pieper Cornel Pieper itu adalah makalah yang dibuat oleh para sarjana-sarjana barat di Cornel di Amerika yang kesimpulan dari makalah Cornel Pieper itu adalah peristiwa 65 peristiwa 65 PKI bukan sebagai dalam tapi peristiwa 65 adalah merupakan peristiwa konflik Angkatan Darat nah karena histografi maupun informasi sejarah kita ini sangat rendah dan satu-satunya sejarah kita tahu tentang PKI bahaya PKI itu dari penulisan sumber sejarah di jaman Orde Baru wabil khusus yang ditulis oleh Almarhum Profesor Nugrohonoto Sustanto maka akhirnya kita terjadi semacam split personality informasi mana dulu yang kita mau baca mau yang Orde Baru apa yang dari orang bule padahal kita ini umat Islam harus punya perspektif harus punya worldview dari berbagai dokumen-dokumen yang saya kumpulkan orang tahun 65 orang yang mengalami peristiwa 65 adalah orang yang mengalami peristiwa tahun 48 saya beberapa mengumpulkan banyak sekali arsip dan dokumen penting dari Partai Komunis Indonesia baik yang saat itu tahun 48 mengikuti garis Moskow tahun 48 yang dipimpin oleh musuh maupun kemudian ketika PKI jaringan ke internasionalnya ke Peking, ke Beijing, ke Cina ke Tiongkok yang dipimpin oleh DNID di bawah komando Mao Jetung nah teman-teman yang dimilakan Allah orang yang mengalami kegetiran 65 adalah orang yang mengalami peristiwa 48 nanti dalam bahasa saya sudah kirim Anwar Sanusi ini adalah anggota politbiro PKI beliau mengatakan dalam acara penutupan latihan sukarelawan bantuan tempur pada tahun 29 September 1965 beliau mengatakan ini toko PKI Anwar Sanusi ini kita sekarang berada dalam situasi di mana ibu Pertiwi sedang dalam keadaan hamil tua sang paraji sang bidan sudah siap dengan segala alat yang diperlukan untuk menyelamatkan kelahiran sang bayi yang lama di nanti-nanti itu sang bayi akan lahir dari kandungan ibu Pertiwi itu adalah suatu kekuasaan politik yang sudah ditentukan dalam manipol yaitu kekuasaan gotong royong yang berporoskan nasakom bersokoguru buruh dan tani istilah Gestapo 65 itu diistilahkan oleh Anwar Sanusi sebagai politbiro PKI itu sebagai ibu yang sedang hamil tua sang bayi yang akan dinanti-nanti itu adalah PKI saya lupa tadi Ustaz Samun bahwa koran PKI Hari Rakyat jadi saya selalu debat dengan orang-orang pendukung PKI ayo kalau kita mau debat saya gak pakai data Islam lah saya pakai debat dengan datanya anda saya debat ayo kita debat dengan data-data PKI jadi peristiwa 65 itu bukan peristiwa yang tidak kesengajaan tapi itu merupakan rangkaian yang sudah di grand design oleh siapa? oleh Aidit oleh sebagai Aidit ketua Central Committee Partai Komunis yang kedua oleh ketua Syam Kamaruzaman Biro Khusus Biro Khusus ini adalah Biro yang mencuci para general-general yang dalam bahasa Aidit berpikiran maju artinya general atau tentara itu harus dikomuniskan atau di PKI-kan atau kalau tidak mereka jadi simpatisan PKI nanti dalam sejarah ada kolonel untung latif ya kolonel latif ya termasuk pasukan Cakra Birawa yang mereka menjadi basis ya gembongnya di PKI nah para kawan-kawan yang dimilakan Allah jadi peristiwa 65 itu sama seperti peristiwa 48 itu merupakan sudah grand design yang dilakukan oleh musuh cuma bedanya saat itu PKI tahun 48 yang dipimpin oleh musuh bergerak di Madiun kekuatannya tidak sedasyat kekuatan yang ada di tahun 65 walaupun nanti peristiwa 48 Aidit itu mengkritik habis-habisan kesalahan yang dilakukan oleh musuh ini ada buku Musat Sam'un dan para peserta DN Aidit mengugat peristiwa Madiun jadi Aidit ini mentakfir apa musuh saling apa saling mentahzir ya nah para kawan-kawan yang dimilakan Allah peristiwa 48 dan 65 itu adalah peristiwa yang sangat-sangat mirip saya diskusi panjang oleh dengan Profesor Salim Said yang banyak menyimpan peristiwa Gestapo 65 beliau mengatakan dan beliau melakukan wawancara dengan orang yang pernah mengalami peristiwa 48 kuncinya dibunuh atau membunuh walaupun nanti tidak terjadi di Jawa Barat tidak terjadi di Aceh Sumatera kenapa? karena PKI di luar Jawa itu segera dilakukan sweeping berbeda dengan di Jawa nah para kawan-kawan ini dimilakan Allah lalu kemudian ini pernyataan wakil Perdana Menteri satu Subandrio Subandrio ini tokoh PKI beliau mengatakan revolusi kita memuncak dan makin memuncak revolusi kita makin besar juga ya perongrongan dari Nekolim Nekolim ini neo kolonialisme liberalisme baik dari luar maupun yang mempunyai unsur-unsur di dalam bahkan jangan saudara-saudara nanti terkejut jangan saudara nanti merasa kaget kalau tahun 65 juga akan mengenal al affairs dalam revolusi kita yang kemarin menjadi comrade teman seperjuangan teman pribadi mungkin besok kita sudah harus berpisah mungkin tetap menjadi teman pribadi tetapi tidak menjadi teman seperjuangan jadi orang yang mengalami peristiwa 65 itu mengalami kegetiran betul makanya nanti yang menarik gitu menarik begini banyak di tahun 65 itu orang yang tiba-tiba menjadi simpatisan PKI padahal dia bukan PKI kenapa? karena dia mencari aman nanti teman-teman bisa lihat ketika kegagalan peristiwa 65 ketika Pak Harto melakukan sweeping kepada para aktivis dan TAPOL PKI dengan TAPOL A TAPOL B TAPOL C TAPOL A itu adalah otak gembong PKI yang kedua anggota TAPOL B TAPOL C itu simpatisan nah para kawan-kawan yang dimilakan Allah tokoh-tokoh kita ini saya punya foto aslinya Bapak-bapak kita ada Pak Kya Hijak tokoh-tokoh Masyumi Pak Rum Pak Gazali Sahlan ada Bu Yahamka ada Pak Isa Ansori ada M Natsir ada Prawoto Mangku Sasmito dan sebagainya tahun 62 mereka dipenjara jadi setelah peristiwa tahun 55 PKI menjadi partai keempat terbesar di Republik Indonesia PNI Masyumi NU PKI nah tahun 62 ketika tokoh-tokoh Islam itu dipenjara dengan berbagai tuduhan sangat-sangat tidak masuk akal contoh Bu Yahamka dituduh dia dipenjara kan Bu Yahamka itu dipenjara di beberapa tempat dengan tuduhan membuat Makar ingin menggulingkan dan membunuh Soekarno ada lagi di Tanggerang Selatan ada ketika itu Almarhum Pak Rawoto Mangku Sasmito Pak Rum lalu Aisa Ansori ada juga kemudian Pak Yunan Nasution Sekjen Partai Masyumi mereka datang ke teman orang sosialis jadi orang Masyumi itu datang ke acara pemakaman orang sosialis yang bernama ayahnya anak agung gede agung jadi kalau teman-teman baca sejarah ada anak agung gede agung ini tokoh sosialis yang bapaknya meninggal ini ditengok di Tanggerang Selatan oleh tokoh-tokoh Masyumi apa yang terjadi ketika mereka sedang melakukan acara penguburan bapaknya anak agung gede agung anak agung gede agung ini orang Hindu tuduhan kepada Prawoto kepada Rum kepada tokoh-tokoh Masyumi itu sedang melakukan rapat gelap untuk membuat makar menggulingkan Soekarno dan membunuh Soekarno ini tahun 62 ini fotonya nah tahun 62 63 64 65 PKI ketika itu salah satu yang harus dihabisi oleh lawan-lawan PKI adalah Masyumi dan PSI Partai Sosialis Indonesia PSI ketika itu dipimpin oleh Bung Syahrir lalu ada Princeton ada kemudian Muhtar Lubis Hamid Al-Ghadri dan sebagainya mereka jadi PKI menganggap ketika tokoh-tokoh Islam ini ditangkep sudah selesai PKI PKI sudah yang dalam tadi bahasa Anwar Sanusi Ibu Pertiwi sedang hamil tua akan lahir bayi-bayi yang sedang dinanti yaitu PKI itu yang pertama lalu yang kedua Agustus ya satu bulan Agustus tanggal 8 Agustus tahun 1965 itu DNI did sedang berada di Tiongkok bertemu dengan pimpinan Partai Komunis Tiongkok Mau Cetung laporan dari ketika itu Bung Karno sedang berada dalam kondisi sakit ya hasil dari laporan dokter di Tiongkok mengatakan Bung Karno jika lo jatuh kembali lagi mengalami kematian atau mengalami apa sakit yang parah karena Bung Karno sudah 11 kali muntah ya maka nasihat Aidit eh apa nasihat Aidit Aidit meminta nasihat kepada Mau ya karena komunis ini kan komun intern komunis internasional marja marjanya itu kalau zaman Mau eh zaman Muso itu kan ke Moskow jaringannya kalau di zaman Aidit pusatnya ke komunis internasionalnya ke Beijing Paduka ya dia bilang Aidit ke Mau Soekarno sudah sakit dan tidak mungkin pulih kembali kalaupun pulih ya harus beristirahat lama apa nasihat mau ketika itu pukul para jenderal dengan sekali sehingga mereka bagaikan naga yang tidak berkepala habis para jenderal itu direkam oleh seorang peneliti bernama Victor M. Vic ini kudeta 1 Oktober 1965 sebuah studi tentang konspirasi beliau melakukan penelitian 48 tahun arsip-arsip Partai Komunis Indonesia dan arsip Partai Komunis Tiongkok artinya peristiwa 65 merupakan rangkaian grand design antara Aidit Syam Kamaruzaman dan Mau Cetung nah bapak-bapak kita saat itu sedang berada di penjara saya sebut bapak-bapak kita itu bapak-bapak Masyumi ada Pak Natsir K. Haji Issa Ansori ada Bu Yahamka ada Pak Yunan Nasution ada Prawoto Mangku Sasmito dan sebagainya itu mengirim surat kepada para aktivis-aktivis pemuda Islam baik yang ada di Pelajar Islam Indonesia maupun di Gerakan Pemuda Islam GPI maupun yang ada di HMI Himpunan Mahasiswa Islam apa isi surat itu agar tidak terjadi pertumpahan darah mengapa mereka sudah meramalkan PKI sedang berada di atas angin akan melakukan kudeta sama seperti tahun peristiwa 48 ini ada tulisan cukup legend yang ditulis oleh Sekjen Partai Masyumi H.M. Nasution kewaspadaan nasional terhadap bahaya komunisme Pak Yunan menulis buku jadi kalau teman-teman pengen tahu tokoh-tokoh Islam itu di penjara prosesnya seperti apa teman-teman cari buku kenang-kenangan dari penjara rezim or delama bagaimana tahun 62 para tokoh-tokoh kita itu di penjara tanpa proses pengadilan termasuk Syahrir Syahrir itu sampai sakit Bung Syahrir itu sampai sakit sampai kemudian dirawat lalu kemudian berobat ke New Zealand sampai ketika dirawat itu posisinya masih menjadi tahanan bayangkan loh Syahrir pahalawan nasional bapak-bapak kita mengirim surat kepada para aktivis nah aktivis-aktivis pemuda ini belum dibubarkan belum ditangkap kenapa PKI saat itu sudah melakukan kajian selesai masyumi ditangkap selesailah perjuangan umat Islam artinya sudah tidak ada tantangan PKI sedang berada di atas angin tapi makarullah wamahairul makirin ada satu kekuatan yang lupa oleh PKI yaitu adalah kekuatan para pemuda dan pelajar yang nanti anak-anak PII anak-anak HMI anak-anak GPI ini berkumpul dengan organisasi Kristen dan yang lain-lainnya membentuk sebuah organisasi KPI Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia atau yang kita sebut dengan Angkatan 66 Angkatan 66 yang sangat berperan besar dalam menghancurkan dan merobohkan rezim Orde Lama dan Komunis tahun Pasca 65 itu nanti tokonya ada Husni Tamrin ada kemudian Arief Rahman Hakim yang namanya diabadikan di Masjid Universitas Indonesia itu Angkatan 66 lalu kemudian ada Abdul Halim lalu kemudian ada Hussein Umar dan saya semua mewawancarai Angkatan 66 saya punya laporan orang-orang yang pernah mengalami peristiwa 66 itu mereka digerakan oleh komunitas anak-anak muda baru setelah itu tentara turun RPKAD setelah peristiwa 65 baru turun tapi kalau kita baca buku-buku sejarah Angkatan 66 itu tidak pernah diceritakan dalam buku-buku sejarah padahal ini berperan besar berperan besar nah yang menariknya nanti setelah kegagalan peristiwa KUP 65 atau KUDETA 65 jadi ada istilah kalau teman-teman baca kamu sejarah ada gestapu ada gestok kalau gestapu itu kelompok yang mengatakan PKI itu sebagai dalang gestok itu dipopulerkan oleh orang-orang kiri ya gestok kalau jadi kalau orang gestok-gestok nah itu agak kekiri-kirian itu ashabul yamin ashabul maimana nah ketika peristiwa 65 gagal ya Aidit lalu kemudian Subanrio Syam Lukman Nyoto dan tokoh-tokoh gembong-gembong PKI mereka langsung kocar-kacir Aidit ada yang mengatakan dia ke Jakarta dari Jakarta kemudian dia ke Solo Syam lalu kemudian Jakarta dari Jakarta kemudian dia ngumpet di Tanjung Priuk lalu kemudian Lukman ke Jawa dan sebagainya setelah di Pak Harto melakukan gerakan sweeping dengan mendapatkan surat Super Semar surat perintah 11 Maret melakukan sweeping gerakan besar-besaran untuk melakukan penangkapan kepada orang-orang PKI yang dalam bahasa Pak Harto ketika itu di klasifikasi ada tapol A tapol B tapol C nah toko-toko Masyumi itu toko-toko Islam keluar tahun 66 ataupun 67 ketika toko-toko Islam itu di penjara ya toko-toko PKI masuk di dalam penjara apa yang terjadi Pak Natsir dan toko-toko Islam yang berada di penjara ya ketika mereka berhadapan-hadapan dengan toko PKI ya orang-orang PKI sudah takut-takut kenapa pasti ini habis ini sama orang Masyumi di saat mereka sudah remuk gitu apa yang terjadi mereka dipeluk lalu kemudian diberi makan lalu kemudian disantuni ini tidak pernah di dalam ceritakan sejarah nanti toko-toko Masyumi keluar tahun 67 apa yang dilakukan oleh toko-toko Masyumi Pak Natsir bersama toko-toko Masyumi tahun 67 mendirikan Dewan Da'wah Islamnya Indonesia Dewan Da'wah Islamnya Indonesia ketika didirikan di Tanah Abang di Masjid Al-Munawaroh Tanah Abang salah satunya adalah membantu orang-orang PKI yang berada di Pulau Buru ketika itu mereka setelah ditangkap ada yang ditangkap di Budi Utomo ada yang ditangkap di penjara ada yang ditangkap di Salemba ditaruh di Cipinang dan sebagainya kemudian mereka ditaruh di Pulau Buru dihususkan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam bapak-bapak kita Dewan Da'wah Islam Indonesia saat itu salah satunya adalah mengirimkan da'i ke Pulau Buru nah ini Ustaz Sam'un ini dokumen proses Islamisasi di Pulau Buru ini dokumen dakwah tokoh-tokoh Islam mengislamkan orang-orang PKI di Pulau Buru silahkan lanjut jadi kemarin saya sempat mengkritik situs Wikipedia setahun yang lalu Wikipedia melakukan penyesatan sebagai sumber informasi yang harus mencerdaskan malah melakukan penyesatan kalau kita buka PKI 65 di Wikipedia dulu sebelum saya mengkritisi PKI disebut sebagai korban bukan sebagai pelaku atau sebagai dalang lalu kemudian disebutkan di dalam situs Wikipedia itu adalah peristiwa 65 PKI tidak terlibat tetapi peristiwa 65 adalah akibat konflik angkatan darat nah kita akan bicara rekonsiliasi kultural jadi kalau teman-teman baca kamus rekonsialisasi itu adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula perbuatan menyelesaikan perbedaan ini kan di jaman Pak Jokowi hari ini kita sepakat tapi ingat dong kita ini harus baca sejarah setelah peristiwa 65 tahun 67 umat Islam itu sudah move on bagaimana persahabatan pertemanan rekonsialisasi ini dilakukan secara kultural sudah masa lalu itu sudah masa kelam sudah nah salah satunya saya melakukan riset daerah-daerah atau kampung yang itu dulu basis PKI atau basis merah kemudian mereka menjadi basis santri kalau teman-teman baca buku Clifford Grace Grace membuat klasifikasi Islam di Jawa itu ada tiga yang pertama ada kelompok santri yang kedua priai priai ini para birokrat dan yang ketiga ini abangan dan PKI ini masuk di kelompok abangan nah ada penelitian seorang dari Amerika Alan Samson mengatakan pasca 65 itu terjadi pemurtadan masal begitu besar yang dilakukan oleh orang-orang Kristen nah Pak Natsir membaca itu kenapa karena orang-orang PKI yang abangan itulah yang kemudian ya satu dimanfaatkan oleh orang Kristen atau mereka kemudian ya dibeli akidahnya ya dengan cara diiming-imingi materi atau dilindungi itu ada penelitian Alan Samson nah basis-basis PKI ini yang dilakukan oleh para pendakwa kita ya oleh aktivis-aktivis dakwa kita ya sehingga tahun 70-80 mereka menjadi basis-basis Islam atau basis santri salah satunya Masjid Jogokarian Jogokarian itu yang masjid percontohannya rame itu dulu basis PKI saya sering ngisi di Masjid Jogokarian setengah 4 itu kan sudah rame ya jadi ketika sebelum subuh ada seorang kakek-kakek dia ngobrol sama saya dia bilang Pak saya ini dulu aktivis yang memerangkan ketoprak seni mati negus di Allah dia aktivis lekra nah Jogokarian yang pernah menjadi basis PKI atau menjadi basis santri tahun 70-80-an menjadi basis santri sampai sekarang Masjid yang menjadi percontohan apa yang dilakukan oleh Jogokarian adalah mempersaudarakan menjadikan keluarga-keluarga PKI itu sebagai saudara karena mereka dikucilkan apalagi nanti zaman Pak Harto kalau teman-teman baca sejarah tahun 70 ada istilah EKA dan ada istilah EKI EKA itu adalah ekstrim kanan yang kita sebut dengan Darul Islam atau Jama Islam ya bahasa sekarang itu dan yang kedua EKI itu ekstrim kiri kiri komunis dan dilakukan EKA dan EKI itu diperlakukan secara sama makanya lanjut ini satu contoh ya ada kasus-kasus banyak yang nanti itu wilayah komunis wilayah PKI menjadi bahasa Islam akibat kesungguhan dan ketekunan serta kesabaran para-para pendakwah Islam lanjut yang kedua gontor gontor ponorogo itu adalah basis PKI kenapa tahun 48 peristiwa Madiun gontor menjadi target pesantren yang harus dihancurkan dan dihabisi oleh PKI saya pernah diskusi panjang oleh dengan K.H. Amatullah Zarkasi putra K.H. Imam Zarkasi rahimahullah bahkan tiga tokoh gontor itu K.H. Imam Zarkasi lalu K.H. Fanani dan K.H. Amat Sahal itu menjadi target yang harus dihabisi oleh PKI kenapa PKI itu menghabisi para KIAI mereka menyebut para KIAI atau pondok pesantren tokoh agama itu sebagai setan-setan desa setelah kabir kapitalis birokrat ini ada buku DN Aidid judulnya Hayo Ringkus dan Ganyang kontrarevolusi para da'i para ulama itu dianggap oleh Aidid dalam buku ini sebagai kelompok kontrarevolusi yang mereka sebut dengan tujuh kelompok setan-setan desa nah ketika itu KIAI Imam Zarkasi ikut mengosongkan pondok kenapa? karena pondoknya sudah diserang oleh PKI saya pernah mewawancarai pamannya Gusdur Kihaji Yusuf Hashim rahimahullah atau yang disebut dengan Pak Ut jadi Pak Ut itu tokoh Hizbullah yang kelak ikut otak mendirikan banser dan belialah yang menyelamatkan santri-santri dan para KIAI di Gontor Kihaji Imam Zarkasi ketika pesantren Gontor itu sudah dikepung oleh PKI tahun 48 ketika itu KIAI Hujuf Hashim atau Pak Ut itu dia ini cucunya Hadratus Hashim Ashari itu kemudian melakukan sweeping kepada orang-orang komunis selamatlah KIAI-KIAI Gontor nah setelah peristiwa 65 kegagalan PKI itu apa yang dilakukan pesantren Gontor itu membantu dan membina keluarga-keluarga PKI yang saat itu mereka dalam keadaan sangat-sangat sengsara apa pertama mereka dipekerjakan di Gontor dipekerjakan itu dalam artian di kebun di pertanian lalu kemudian anaknya itu disekolahkan anaknya diberikan pengajaran Islam ini luar biasa itu kasus rekonsilisasi yang kedua yang ketiga nah ini ada yang menarik yang ketiga adalah kisah di balik Toko Masyumi dan G30 SPKI dalam sebuah diskusi terbatas ada buku karya Victor Tanja Victor Tanja ini seorang pendeta dia menulis buku Himpunan Mahasiswa Islam HMI sejarah dan kedudukannya di tengah gerakan-gerakan muslim pembaru di Indonesia buku ini diterbitkan tahun 1982 oleh Sinar Harapan buku itu dibedah di UII Universitas Islam Indonesia Jogja nah seorang pembicara seorang pembicara ketika itu saya gak sebutkan namanya mengkritik Toko-toko Masyumi itu cuma bicara saja kerjanya cuma bisa mengkritik pemerintah tidak pernah berbuat konkret untuk umat lalu kemudian si pengkritik itu kemudian menunjuk contoh keikut sertaan Toko-toko Masyumi menandatangani pesetisi 50 yang menyebabkan mereka dimusuhi oleh pemerintah order baru lalu kemudian mereka tersingkir dari pentas politik nasional lanjut lalu ini tadi Pak Nasir sama Pak Rum nah ini Adi Sasono Adi Sasono ini adalah cucu keponakan Pak Rum tokoh aktivis HMI dan pendiri ISMI ikatan cindikiawan muslimin Indonesia pernah menjadi kalau tidak salah menteri kooperasi nah Adi Sasono cucu keponakan Pak Rum ini kadernya Pak Nasir kawannya Bang Ima Dudin Abdurrahim di Salman ITB beliau mendirikan Yayasan Humayka Yayasan Humayka adalah yayasan yang didirikan oleh Adi Sasono untuk membantu para keluarga keluarga PKI orang Islam membantu keluarga PKI makanya Adi Sasono itu di jaman Orde Lama dia disebut sebagai aktivis semangka aktivis semangka itu istilahnya beliau istilahkan luarnya hijau tapi dalamnya merah aktivis Islam tapi dalamnya merah apa yang dilakukan Adi Sasono itu luar biasa beliau bergerak bersama setama setokoh masyumi menyantuni orang-orang PKI beliau adalah cucu keponakan Pak Rum tokoh masyumi ayahnya juga tokoh Muhammadiyah di Pekalongan pamannya beliau adalah Dahlan Ranu Wiharjo tokoh HMI Adi Sasono pernah menjadi ketua HMI cabang Bandung dan aktif di PII pelajar Islam Indonesia sejak di Pekalongan karena itu beliau diperiksa tentara dan dituduh sebagai aktivis Islam semangka luarnya hijau tapi dalamnya merah namun ketika itu Adi Sasono jalan terus ketika Orde Baru memaksakan Asas Tunggal atau Astung Adi Sasono banyak membantu tokoh-tokoh Islam yang dianiaya dan dipenjara beliau kembali menyantuni dan menemani keluarga baik tokoh EKI eslim kiri PKI maupun EK yang dituduh JI atau Komando Jihad Nah Adi Sasono mengatakan dalam Islam ajaran terpenting setelah Tauhid adalah menegakkan keadilan dan untuk berbuat adil itu tidak boleh berstandar ganda jadi kita harus berbuat adil sekalipun terhadap orang yang berbeda bahkan yang pernah memusuhi kita lanjut lanjut nah kritik itu dijawab oleh Adi Sasono yang ketika itu beliau ketua LSP lembaga studi pembangunan jadi LSP ini anak-anak HMI sebelum ISMI berdiri ini sebagai sebuah think tank untuk meng-counter gerakan think tank CSIS yang ketika itu dipimpin oleh Sovian dan Sovian Wanandi lalu kemudian tokoh-tokoh yang lainnya dan kelompok-kelompok Jesuit yang menjadi otak di balik kerjanya rezim order baru Adi Sasono yang juga hadir dalam diskusi terbatas itu yang tadi menurut Adi Sasono kita ini seringkali mengkritik hal-hal yang kita tidak sepenuhnya mengerti apa yang kita kritik Adi kemudian balik bertanya ke pengkritik apakah saudara tahu secara betul apa yang dikerjakan oleh tokoh-tokoh Masyumi tahukah saudara kata Adi setiap bulan tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh Masyumi itu melalui lembaga yang dipimpinnya baik Dewan Da'wah maupun saya Yayasan Humaika dan lembaga-lembaga yang lain datang kepada kekeluarga dan anggota PKI yang sedang dipenjara lanjut ini teman-teman bisa baca bukunya nah lanjut dakwah ke pulau buru nah dakwah ke pulau buru itulah yang kemudian dilakukan oleh tokoh-tokoh Masyumi ketika mereka mendidikan Dewan Da'wah Islam Indonesia lanjut apa yang dilakukannya yang pertama adalah menyantuni keluarga-keluarga PKI dan yang kedua mengislamkan orang-orang PKI yang berada di penjara beliau mengatakan tahanan yang masih dekat kepergerakan Islam bahkan kepada yang PKI Pak Natsir menyantuni mereka bukan hanya kepada tahanan politik Islam tetapi juga kepada para tahanan politik gerakan G30 September PKI kegiatan seperti ini kata Adi Sasono tidak akan saudara temui beritanya di media masa karena tokoh-tokoh itu bekerja bukan untuk masuk koran santunan yang diberikan berbentuk sembilan bahan pokok sembako santunan rohani dan berupa Al-Quran dan buku-buku Islam nanti ini penelitian di dakwah Islam di Pulau Buru yang dilakukan oleh Dewan Dakwah banyak tokoh-tokoh PKI bahkan gembong-gembong PKI aktivis-aktivis lekra lembaga kebudayaan rakyat yang kemudian masuk Islam berkat dakwah Islam yang dilakukan di Pulau Buru siapa salah satunya adalah tokoh lekra yang bernama Bujang Saleh yang kemudian masuk Islam beliau berubah namanya menjadi SI Puradisastra teman-teman bisa cari bukunya pengaruh Islam dalam peradaban itu ditulis SI Puradisastra diterbitkan oleh komunitas bambu dulu lekra lalu kemudian ada pelukis terkenal namanya aktivis lekra di pasar minggu ini saya lupa namanya kemudian masuk Islam dan yang lain-lain termasuk peram peram itu ketika anaknya mau menikah dengan orang Kristen Tionghoa dia mengirimkan menyampaikan pesan sebelum kamu menikahi anak saya kamu harus belajar kepada guru agama sawhid guru agama Islam yang berada di Masjid Al-Azhar Kebayoran Buya Hamka apa yang terjadi dua apa pasangan ini calon yang menikah ini salah satunya adalah anaknya Pram Pramudia Nantatur dan Pram adalah orang yang pernah memfitnah membuli Hamka dan pernah menuduh Hamka melakukan plagiat apa yang terjadi ketika Hamka tanya engkau anak siapa dia bilang anaknya Pram apa yang dilakukan oleh Hamka kemudian Hamka mengajari kemudian terdengar oleh Rusdi Hamka Almarhum anak ibu Hamka apa yang terjadi kata Rusdi Hamka ayah bukankah Pram adalah orang yang memfitnah dan menjebloskan ayah ke dalam tahanan apa jawab Hamka kalau orang sudah sadar dengan keislaman Allah lah yang memberikan hidayah dan Allah yang memaafkan dan kita lah yang harus memaafkan Pram itu punya istri istri yang pertama dia cerai istri yang kedua ini masih saudaranya dengan Husni Tamrin tokoh Betawi dari Forkat yang rumahnya sekarang jadi museum itu merupakan cara Pram meminta maaf kepada Bu Yamka dan itu saya dapatkan langsung dari dokter pribadinya Pram ketika dokter itu mengobati Pram di Pulau Buru yang bernama dokter Hoda Hodaifah jadi ada seorang dokter aktivis HMI yang dikirimkan oleh Pak Harto dan jangan lupa dokter Hoda Hodaifah itu selain mengobati Pram sekaligus juga memberi mesintik mesintik kepada Pram untuk Pram itu berkarya kan kalau kita baca seakan-akan Suharto itu jahat ya padahal gak juga ya walaupun Suharto juga jahat gitu ya nah tapi kan kita harus adil gitu harus adil harus kita punya harus punya hikmah wisdom dan itulah kita pentingnya belajar sejarah dan itu dokter Hoda Hodaifah itu kemudian menceritakan itu kepada sastrawan Pak Taufik Ismail jadi kalau teman-teman itu dapat cerita Pram mengirimkan anaknya untuk belajar Islam kepada Buya Hamka itu sumbernya dari Pak Taufik Ismail ya Pak Taufik Ismail itu langsung ya dari dokter Hoda Hodaifah dan saya langsung dapat kabar itu langsung dari dokter Hoda Hodaifah rumahnya di daerah Tebet di sini masih ada orangnya nah para peserta insis yang dimiliki Allah SWT ini sekilas gambaran dan ini buku-buku yang ditampilkan slide bisa teman-teman baca dan kita punya cara pandang artinya bagaimana kita se kritis apapun kondisi da'wah itu harus selalu hidup dan dari peristiwa pasca 65 kita banyak belajar tentang kebesaran jiwa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam Pak Natsir Buya Hamka Kihaji Isa Ansori dan sebagainya tetapi sebaliknya ketika PKI sedang berada di atas angin mereka memenjarakan tokoh-tokoh Islam apa yang terjadi saya pernah mewawancarai Babeh Ritwan Sa'idi Almarhum semoga Allah merahmati beliau Babeh Ritwan itu punya guru Kihaji Ghazali Sahlan Ghazali Sahlan ini adalah tokoh masyumi yang kelak nanti beliau menjadi sekretaris Majlis Ulama Indonesia DKI Jakarta Kih Ghazali Sahlan apa yang terjadi beliau ditangkap lalu kemudian beliau ditelanjangi ini ulama loh ditelanjangi lalu kemudian ditendang lalu kemudian dilempar ke kolam renang lalu kemudian kolam renangnya disengat pakai listrik setelah itu maaf-maaf kemaluannya disetrum itu Kih Ghazali Sahlan oleh PKI ada lagi kemudian teman-teman baca buku Sumarsho Sumarsono di belakang rezim tabir besi penjara bagaimana Sumarsho Sumarsono menceritakan tokoh-tokoh Islam itu dihabisi secara pelahan-lahan Hamka itu ditelanjangi cuma pakai celana dalam lalu kemudian hampir mau disetrum saat itu tetapi apa yang terjadi ketika tokoh-tokoh PKI berada di penjara tokoh-tokoh Masyumi berada di dalam bahkan setelah mereka keluar mereka malah membantu orang-orang PKI saya baru menemukan dalam fiku dakwah Pak Nadsir pendakwah yang sukses adalah pendakwah yang menjadikan lawan menjadi kawan kalau kita buka siroh Nabawi berapa banyak dulu musuh-musuh Islam Khalid bin Walid lalu kemudian Umar dan sebagainya mereka adalah orang yang begitu benci dengan Islam lalu kemudian ketika dakwah Rasulullah melakukan hikmah kebijaksanaan dan sekaligus beliau mendoakan mereka yang kemudian dulu membenci Islam kemudian mereka yang ikut berjuang bersama dan memperjuang Islam paling depan disinilah kita perlu belajar dakwah itu harus dengan kebesaran jiwa dengan keikhlasan dan dari sinilah Gestapu 65 kita punya perspektif bahwasannya rekonsilisasi itu sudah selesai dan dilakukan secara kultural segitu panjang artinya apa PKI sudah tidak ada lagi kalau bicara sekarang Ustaz kok sekarang lagi rame-ramenya itu dimain-mainin sama orang-orang luar jadi para eksil orang-orang PKI yang berada masih di Belanda berada di Soviet berada di Cina berada di Vietnam berada di Jerman mereka membuat sebuah gerakan dan berada sama anak-anak muda yang di Indonesia yang tujuannya apa agar pemerintah meminta maaf kepada PKI dan itu salah besar buktinya apa kita punya data ini ini sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh kita baik demikian yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi tentang Gestapo 65 sehingga kita punya cakrawala baru agar kita menatap bangsa Indonesia ini dengan kewaspadaan nasional dengan tentu berbasis kepada sejarah yang begitu luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati